Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel CDY Channel yang selalu membahas sesuatunya yang berhubungan dengan merpati Khususnya merpati tinggian Hari ini hari Sabtu yang pun ada waktu luang Saya coba akan membuat video sedikit berbagi pengalaman Pada saat saya memulai menyukai memelihara anjing Ini sebetulnya kejadiannya pada saat saya tinggal di Denpasar, Bali Kurang lebih hampir 4 tahun waktu itu Terus apa hubungannya dengan merpati? Simak terus videonya Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil pelajaran dan manfaatnya Mungkin pada penasaran ya sebetulnya apa persamaannya atau korelasinya Anjing dan merpati Jadi ya sebetulnya emang tidak bisa dipersamakan secara harfiah Jadi kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman ya bahwa Apa yang saya alami pada saat saya tinggal di Denpasar, Bali Sebelum saya kembali menetap di Jogja Jadi di Denpasar, Bali itu saya sempat memelihara anjing ras Yaitu dari jenis golden retriever Dan sampai sekarang pun saya masih punya Tapi kebetulan yang ada sekarang ini betina ini saya belinya di Jogja Jadi kalau yang waktu beli di Denpasar, Bali Itu anjingnya sudah mati Mati karena usia Karena tua Nah sebetulnya Kejadian apapun Ya dalam bentuk apapun Itu semuanya bisa diambil pelajarannya Jadi tidak harus selalu hal-hal yang luar biasa Hal-hal yang besar Baru kita bisa mengambil hikmahnya atau mengambil pelajarannya Tapi kejadian sehari-hari lah Apapun itu Entah itu kita bertemu dengan siapapun Entah anak kecil Orang dewasa Hanya tukang parkir Tukang beca atau orang penting pejabat itu Semua sebetulnya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil pelajaran Sehingga kita hari demi hari bisa Memperbaiki diri Introspeksi diri Dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Nah pengalaman saya yang mau saya sampaikan ini adalah Pada saat saya tinggal di Denpasar, Bali Karena memang dinas ya Dulu saya pekerja kantoran Dan kebetulan saya ditugaskan Untuk menjadi Brand manager Di sana, di salah satu perusahaan Bahan bangunan Jadi saya mengepalai Wilayah Dan Pasar Bali Nah disitu Kurang lebih Hampir 4 tahun Saya disana Terus akhirnya saya direkrut perusahaan lain Untuk Memasarkan produk lain Produk lain Dan memegang area Yogyakarta, DIY, Jateng dan sekitarnya Akhirnya pulang kampung Pulang kampung ke Jogja Dan saat itulah kembali saya Mulai aktif lagi untuk memelihara Merpati Nah ceritanya gini Pada saat Di Bali Karena saya memang tidak punya peliharaan apapun ya disana Lalu itu Nah saya memiliki ketertarikan Untuk memelihara anjing Anjing Ras Dan pilihannya jatuh ke Ras Golden Retriever Nah kemudian saya Singkat cerita saya Buka-buka di internet Ya lihat di Youtube Nah Akhirnya saya memutuskan Untuk datang ke satu peternak Ya peternak yang Menurut saya sih Waktu itu cukup Cukup besar ya Cukup besar dan cukup terkenal Dan tidak perlu saya sebutkan Dan disana akhirnya saya melihat Anak-anak-anak Golden Ya Dan saya Sangat tertarik Dan Sepenilaian saya Yang saya Pilih ya waktu itu Itu merupakan Golden Retriever yang sangat baik Karena dilihat dari Bulunya juga lebat Ya warna bulunya Coklat keemasan Tulangannya kasar Kaki besar Kepala besar Ya Dan gagah Ya karena jantan Waktu itu yang saya pilih Ya Dan akhirnya Negosiasi Deal Anjing itu saya bawa pulang Ya saya bawa pulang Dan saat itu Dalam hati saya Ini adalah Anjing terbaik ini Ya saya gak mungkin Salah pilih ya kan Pasti anjing terbaik Nah Terus Dengan perjalanannya waktu Saya mulai Mencoba untuk bergabung Ke komunitas Ya komunitas Sesama Pecinta Anjing Dengan ras yang sama Yaitu Golden Retriever Nah dari situ Saya mulai kumpul Sering kumpul-kumpul Dengan mereka Sesama penghobi Dan biasanya Dalam seminggu sekali Itu ada agenda Kumpul bersama Dan Masing-masing Membawa Peliharaannya Ya anjingnya itu Untuk dibawa Untuk kumpul bersama Waktu itu tempatnya Di Renon Jadi di lapangan Renon Di Denpasar Bali Nah dengan Seringnya berkumpul itu Akhirnya Banyak yang bisa Saya pelajari Ternyata Anjing saya Yang selama ini Saya Istilahnya Saya bangga-banggakan Ya kan Terus Istilahnya Kalau di komunitas Saya bilang Wah ini anjing Ini Baik sekali Saya belinya Di sana Ya terbaik Dan singkat cerita Waktu itu ada Apa Rencana Lomba Ya lomba So So anjing Waktu itu Kalau gak usah Di bulan Bulan Agustus Cuman tahunnya Saya lupa Dan saat itu Saya mulai Bertanya-tanya Gimana caranya Untuk mengikuti Karena anjing Saya lengkap Lengkap Ada Tambunnya juga Jadi kalau Di anjing itu Kalau Ras murni Itu biasanya Memiliki Surat Seperti ini Ini saya tunjukkan Jadi kalau di anjing itu Yang berhak Mengeluarkan Apa Silsilah Atau disebutnya Setambung Kalau di anjing itu Hanya Perkin Yaitu perkumpulan Kinologi Indonesia Ini yang Dinyatakan Sah Jadi Ini diakui Negara Nah beda dengan Dimerpati Kalau dimerpati Kan Silsilahnya Atau Pedigree Biasanya orang Nyebutnya itu kan Bisa dibuat Sendiri-sendiri Masing-masing Peternak Bisa bikin Sendiri sesuka hati Tapi kalau di anjing Tidak bisa Hanya satu Lembaga yang Bisa mengeluarkan Surat Silsilah Yang menyatakan Bahwa Anjing itu Rasnya Murni Ini punya saya Tapi ini yang beli Di Jogja Ini bahasanya Saya Inggris Namanya Nama Inggris Mikael von Blessing Yu Bella von Keke Ini nama anjing saya Bella von Keke Ini tanggal lahirnya Terus induk jantannya Induk betinanya Ini semua lengkap Di sini Nah Ini Perbedaannya Apa Jalur Silsilah Merpati Dan anjing Kalau anjing itu Yang Yang Berhak Mengeluarkan Hanya ada Satu Lembaga Kalau di Indonesia Itu namanya Perkin Dan itu yang baru Sah Dan kalau di anjing Itu nomor Stambun Ini akan sama Dengan nomor Yang Ada di telinga Jadi di telinga Itu di tato Di anjing Saya itu juga ada Tatonya di telinga Dan sesuai dengan Nomor yang ada Di sini Sedangkan Kalau di Merpati Kan bebas Masing-masing Pertanak Bisa bikin sendiri Sesuka hati Tinggal masalahnya Pertanaknya Jujur atau tidak Itu satu itu Nah kembali lagi Yang tadi Dimana ada Rencana Lomba Lomba itu Lomba So quality Terus Ada agility Agility itu Ketangkasan Terus juga Ada lomba Istilahnya Cuma buat Gayang-gayang Ada lomba makan Jadi cepat-cepatan Semua anjing Bebas Rasanya Kenapa Nanti dikasih Dogfood Nanti lomba Siapa yang Cepat menghabiskan Makan itu Sebagai juara Nah ternyata Setelah saya Tanya sana-sini Duh Saya copot aja Maskernya Setelah saya Tanya Dengan Apa Para senior-senior Yang saya Kenal di Kumpulan itu Di komunitas Ternyata Anjing saya Yang selama ini Saya Apa Istilahnya Bangga-banggakan Luar biasa Wah saya belinya Disini Dan itu Kualitasnya Memang bagus Ternyata Anjing saya itu Hanya Sekelas Pet quality Jadi kalau Di anjing itu Istilahnya Ada show quality Dan ada Pet quality Show quality itu Adalah kualitas Untuk Dilombakan Sedangkan Pet quality Itu hanya Kualitas untuk Peliharaan rumah Jadi kalau Pet quality Ini akan Untuk dilombakan Itu biasanya Tidak masuk Tidak masuk Alias Tidak bakal menang Itu loh Dari situ Saya baru Mulai paham Bahwa Untungnya Saya banyak Bergaul Dan Mau berkumpul Dengan Banyak Penghobi Yang lain Sesama Pecinta Apa Anjing Dengan Ras Gordon Retriever Dari situ Saya baru Mulai bisa Banyak belajar Oh ternyata Yang masuk Untuk Show quality Itu kriterianya Seperti ini Sepintas Sama Sepintas Sama Tetap Sama-sama Gagah Sama-sama Cakep Warna Bulunya Kurang lebih Juga Sama Dan Silsilahnya Resmi Sama Silsilahnya Jelas Dan Apa Dari Induknya pun Induk-induk import Punya saya ini Induk import Nah Tetapi Ternyata Dari situ Yang bisa Saya pelajari Bahwa Tidak Semua Hasil Dari Peternak Yang Mungkin Sudah Memiliki Nama Terus Silsilah Silsilah Yang Jelas Itu Semua Bisa Masuk Dalam Kategori Show quality Sebagian Besar Mungkin Hanya Akan Masuk Di Dalam Kelas Pet quality Tetapi Yang namanya Pelihara Anjing Ini kan Biasanya Lebih Ada Hubungan Emosional Karena Dianggap Sebagai Keluarga Kalau Anjing Jadi Buat saya Tidak Masalah Walaupun Anjing Saya ini Hanya Masuk Kelasnya Pet quality Tetap Kita Akan Pelihara Kita Sayang Sampai Selamanya Seperti itu Nah Terus Pertanyaannya Mungkin Terus Apa Persamaannya Dengan Pelihara Merpati Jadi Begini Kalau Saya Merpati Sudah Cukup Lama Sudah Malah Melintang Saya Pelihara Merpati Dari Rumah Sejak Tahun 85-an Saya Sudah Pegang Merpati Terus Ikut Mulai Ikut Kompetisi Itu Di Lapak Ponalan Muntilan Terus Lanjut Di Panggung Karang Watu Muntilan Dan Disitu Pun Saya Juga Banyak Belajar Dari Senior-senior Pendahulu Saya Sehingga Disitu Saya Bisa Memahami Kriteria Merpati Yang layak Untuk Dijadikan Apa Istilahnya Untuk Bisa Masuk Dalam Dunia Kompetisi Tomprang Itu Seperti Apa Jadi Kalau Tadi Di Di Anjing Itu Ada Istilahnya Show Quality Dan Pet Quality Nah Kalau Di Merpati Istilahnya Kalau Saya Boleh Boleh Bilang Itu Adalah Competition Quality Dan Entertainment Quality Competition Quality Adalah Kualitas Yang layak Untuk Bisa Bersaing Di Dunia Kompetisi Tomprang Sedangkan Entertainment Quality Ya Hanya Sebatas Indah Dilihat Aja Untuk Hiburan Nah Salah Satu Contohnya Merpati Yang Bagus Tetapi Tidak Bisa Masuk Dalam Competition Quality Itu Adalah Contoh Seperti Merpati Yang Memiliki Karakter Nyumur Nyumur Itu Jelek Tidak Bagus Bahkan Banyak Yang Menyukai Karakter Merpati Tinggian Yang Nyumur Nyumur Itu Dalam Arti Di Di Pelepasan Itu Dia Tidak Langsung Pulang Tapi Dia Akan Motor Lama Sampai Benar-benar Tinggi Dan Dia Baru Mulai Jalur Pulang Itu Kan Tidak Jelek Bagus Banyak 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 Suka Dan Sampai Sampai Lapak Atau Sampai Kandang Pun Posisi Masih Tinggi Tetapi Apakah Itu Bisa Masuk Dalam Competition Quality Tidak Bisa Karena Apa Kalau Kita Masuk Dalam Dunia Kompetisi Tomprang Itu Dibatasi Waktu Biasanya Kurang Lebih 7 Menit 7 Menit Harus Burung Sudah Sampai Kandang Atau Sampai Kelapak Karena Apa Kalau Kelamaan Muter Ya Ini Kasian Lepasan Yang Berikutnya Ini Nunggu Nunggu Bisa Sampai Maghrib Ini Lepasan Yang Terakhir Kan Kasian Terus Juga Sebetulnya Yang Perlu Saya Tekankan Disini Adalah Sebetulnya Banyak Ya Mungkin Tidak Banyak Ada Beberapa Penghobi Merpati Yang Mungkin Sama Kasusnya Dengan Saya Pada Saat Saya Awal Menyukai Mulai Menyukai Anjing Dengan Ras Golden Retriever Pada Saat Saya Berada Di Denpasar Bali Ya Mungkin Kasusnya Bisa Sama Mereka Merasa Sudah Membeli Merpati Di Satu Tempat Dan Mereka Melihat Wah Bagus Bagus Sekali Tinggi Turun Tinggi Turun Dan Mereka Sebetulnya Sasa Saja Kita Kita Merasa Merpati Kita Paling Baik Paling Itu Boleh Tidak Ada Yang Salah Tetapi Pada Saat Itu Digaungkan Digaungkan Kemana Mana Komet Sos Itu Menurut Saya Akan Jadi Bahan Tertawaan Bahan Tertawaan Bagi Senior Senior Yang Paham Yang Paham Bahwa Merpati Ini Sebetulnya Entertainment Quality Atau Competition Quality Nah Sebetulnya Sebutan itu Memang lebih pas Kalau Memang Merpati itu Sebetulnya Sudah Diterjukan Langsung Ke Dalam Arena Yang sesungguhnya Atau Dalam Dunia Kompetisi Karena Saya Beberapa Kali Juga Menekankan Bahwa Proses Latihan Dengan Pada Saat Berada Di Arena Sesungguhnya Di Di Lomba Itu Akan Bisa Sangat Berbeda Jadi Kalau Bagi Yang Suka Menonton Menonton Tarung Bebas MMA UFC Itu Kasusnya Hampir Sama Jadi Kalau Kita Lihat Proses Mereka Latihan Luar Biasa Wah Mungkin Kalau Apa Silat Silat Pakai Nari-Nari Dulu Indah Sekali Nari-Nari Dulu Terus Mungkin Taekwondo Dengan Tendangannya Yang Luar Biasa Kalau Di Di Apa Di Arena Latihan Itu Seakan-akan Dia Pasti Akan Jadi Pemenang Tetapi Pada Saat Sudah Masuk Di Arena Sesungguh Sesungguhnya Itu Wasit Atau Panitia Tidak Peduli Kamu Dari Perguruan Mana Yang Penting Adalah Bagaimana Kamu Bisa Memenangkan Di Arena Memenangkan Pertandingan Dengan Mengikuti Aturan Main Yang Berlaku Pada Saat Itu Sama Halnya Dengan Merpati Ya Kalau Hanya Sekedar Latihan Digandeng Untulan Tinggi Turun Tinggi Turun Atas Pala Itu Sangat Biasa Sekali Bahkan Di rumah 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 Kampung Kampung Yang Melatih Merpati Hanya Sebagai Hobi Pulang Kerja Tiap Sore Itu Banyak Sekali Kayak Itu Banyak Sekali Dan Tetapi Pada Saat Kita Berada Di Lomba Yang Sesungguhnya Aduan Yang Sesungguhnya Yang Dimana Kita Tidak Bisa Memilih Gandengan Disitulah Baru Terlihat Merpati Kita Sebetulnya Memang Memang Punya Mental Juara Memang Benar-benar Competition Quality Atau Hanya Sekedar Entertainment Quality Nah Banyak Kok Pengalaman Di Panggung Karangwatu Muntilan Terutama Di Panggung Saya Di Panggung Kuning Itu Dimana Burung Kalau Digandeng Dengan Untulan Itu Kerjanya Bagus Sekali Wah Setinggi Apapun Dua Mutus Atas Pala Turun Tapi Pada Saat Di Adu Dengan Kandang Lain Di 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 Lomba Itu Ya Kok Sulit Untuk Bisa Menang Sulit Untuk Bisa Menang Jadi Disini Saya Hanya Ingin Menekankan Bahwa Terutama Buat Kita Yang Baru Memulai Menyuka Yobi Jangan Terlalu Membanggakan Membanggakan Secara Berlebihan Merpati Kita Padahal Belum Ada Bukti Belum Ada Bukti Merpati Kita Bisa Mendapatkan Prestasi Satu Itu Terus Yang Kedua Adalah Perbanyaklah Main Banyaklah Dulan Dulan Mainlah Yang Agak Jauh Kelapak Lapak Tomprang Sekarang Jadi Jangan Berpatokan Ke Lomba Lomba Jadul Dulu Karena Merpati Ini Dinamis Banyak Perubahan Banyak Perkembangan Banyak Bermain Di Lapak Tomprang Sekarang Dan Lihat Seperti Apa Kinerjanya Lihat Seperti Apa Kinerjanya Sehingga Kita Bisa Mengukur Mengukur Oh Ternyata Merpati Saya Ini Masih Ada Di Posisi Mana Seperti Itu Sehingga Kita Bisa Belajar Tetapi Kalau Kita Sudah Merasa Merpati Saya Paling Top Paling Mewah Yang Lain Itu Tidak Ada Yang Sebagus Punya Saya Disitulah Kita Sudah Berhenti Belajar Dan Kita Kita Tidak Tidak Pernah Mendapatkan Kemajuan Saya Kira Itu Cinta Yang Perlu Saya Sampaikan Saat Ini Hanya Sekedar Ini Aja Mengisi Waktu Pada Saat Ini Dan Ingin Mengingatkan Aja Bahwa Saya Juga Pernah Mengalami Seperti Tapi Kebetulan di dunia peranjingan dimana saya terlalu membanggakan anjing saya tapi karena saya mau belajar, saya mau berbaur, berkumpul dan mencari tahu dengan senior-senior yang lain sehingga saya jadi tahu, oh ternyata yang selama ini saya bangga-banggakan itu ternyata cuma masuknya di pet quality, atau kalau di Merpati masuknya hanya di entertainment quality, ya bukan competition quality nah kita sebagai peternak sebagai peternak itu sebaiknya memang sebagai pemain juga ini tidak harus, jadi takutnya nanti ada yang tidak terima ada yang kurang berkenan, tetapi kalau menurut saya kita sebagai peternak itu kan harus memiliki alat ukur, alat ukur kualitas hasil ternakan kita dan alat ukur hasil ternakan kita yang paling paling akurat itu ya hanyalah diterbangkan di tempat dimana disitu akan banyak pembanding akan banyak pesaing jadi kalau kita hanya terbangkan dengan burung-burung yang sekandang atau burung kandang cuman sebelah atau belakang kita yang memang itu ya sebetulnya burung-burung kita juga terus gandengannya kita setting itu ya boleh saja tetapi menurut saya yang paling akurat sebagai alat ukur kualitas dari hasil ternakan kita ya masukkan ke lapak ya masukkan ke lapak tomprang ya dimana aja tidak harus di lapak tomprang nomor satu nomor dua nomor tiga gak perlu terlalu muluk-muluk lah ya cukup di lapak tomprang yang mungkin di sekitar rumah kita ada disitu akan banyak pesaing dan pembanding mungkin dari hasil tenakan-tenakan burung orang lain nah disitulah kita bisa menilai kualitas atau posisi merpati kita itu sebetulnya berada dimana oke saya kira itu dulu jika ada salah kata mohon dimaafkan jika ada pendapat lain silahkan disampaikan di komentar tentunya dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan dan dengan bahasa-bahasa yang yang sopan ya dan ya prinsipnya adalah marilah kita belajar bersama jangan merasa paling pintar paling top ya belajarlah dari siapapun tidak harus selalu dari senior tidak harus selalu dari orang yang yang terpandang ya belajar itu bisa dari siapapun bahkan dari pemula dari anak kecil pun ada hal-hal positif yang pasti bisa kita pelajari oke terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati